Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana cara membersihkan vacuum cleaner dari Dyson. Vacuum cleaner ini didesain sangat gampang dan sangat mudah untuk dibongkar atau dibongkar dia dan dibersihkan. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana cara membersihkan vacuum cleaner ini, step by stepnya, apa aja yang akan kita bongkar dari A sampai Z saya akan bongkar semuanya ya. Oke, jadi pertama-tama kita akan bongkar, kita akan buka ya headnya ini. Seperti kita ketahui di headnya ini dia ada motor juga, dia ada motor untuk menggerakkan putarannya. Ya, kita coba cabut dia. Di sini dia ada konektornya, ada listriknya ya. Untuk membersihkan ini, rollnya, ini sangat gampang. Itu di sini ada locknya ya, di sini ada locknya. Tinggal buka aja, dia ada lembangnya dia, lock sama lock ya. Jadi kita buka dia, menggunakan obeng screwdriver. Ini lever, minus, minus levernya, ini dia. Oke. Ini dia. Kita bisa membersihkan dia, membersihkan. Jadi dia nggak mau gini terbalik ya, karena di sini ada, masuk ke sini. Di sini ada bearing ya. Ada bearingnya, kalau suaranya agak kencang, bearingnya diganti ya. Oke. Setelah kita bersihkan, kita keringin. Kita masukkan kembali lagi di sini. Masukkan. Dipasikan ininya. Masukkan, ya, dan kita lock kembali dia ya. Dengan bantuan screwdriver ini. Sudah lock, sudah bunyi ya. Jadi kita udah bersihkan. Kalau yang ini biasa lah ya, kita bersihkan. Yang ini juga biasa. Oke, sekarang kita akan membersihkan virusernya di sini. Bisa dua cara. Pertama, kita membuka ini dengan menggunakan ini, apa, sweet-nya. Tekan ke bawah aja. Jadi ini sengaja dibalik gini ya, biar dia nggak tumpah. Tekan, buka, ya, dan tuang. Oke. Atau yang cara keduanya, kita bisa juga membuka semuanya dengan cara menekan di sini. Ada tombolnya. Tekan. Dicopot semuanya. Jadi ini kita bisa membersihkan ya. Bisa membersihkan, dicopotin. Oke, setelah itu, kita bisa membersihkan lagi dengan cara membuka ini dengan di sini. Ada sweet-nya lagi. Tekan di sini. Jadi tabungnya udah keluar ya. Tabungnya ini kita bersihkan. Bersihkan dengan air hangat ya. Sampai dalam telannya kita bersihkan, juga bisa. Oke, tabungnya udah selesai. Kita bisa buka ini juga ya. Ini partnya ini bisa buka juga. Partnya itu dia buka dengan cara ini diputer, dimiringin dikit. Hati-hati ya, nyantai patah. Jadi ada locknya, ada 4 ya locknya ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kita bisa membersihkan bagian dalam ini. Jadi bagian dalam ini nggak ada partnya ya. Jadi kita bisa menyiram air sampai sikat dia. Sikat 1, bersihkan dia ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang bagian ini juga ya. Ini filternya yang paling penting kita bersihkan. Kenapa? Jadi filter ini menyaring debu-debu yang ada di sini. Keluar di sini nih. Jadi ini sangat penting ya. Jadi kita, debu yang keluar ini harus sering kita bersihkan ya. Seminggu, sebulan. Kalau dalam air kotor kita bersihkan dia. Dengan cara meniup dengan angin kalau ada kompresor. Kalau ininya udah hitam, ya tempat sini harus diganti ya. Oke. Karena ini yang menyaring debu keluar dari sini nih. Jadi kita hirup nih. Jadi ini harus bersih-bersih. Biar kita nggak terkontaminasi. Selanjutnya kita bisa bongkar juga baterainya. Gampang sekali. Untuk mengganti baterai. Jadi dengan cara kita menggunakan screwdriver yang Philips. Ya. Ini di sini ada dua baut. Satu yang sebelah sini. Satunya lagi. Di belakang. Oke. Setelah cabut. Ini cabut saja nih. Ini dengan cara mengganti baterainya ya. Jadi baterainya sudah kita ganti dengan mudah. Jadi spare part-nya ini jadi satu-satu buang dia. Ini dia disini. Ini dia disini. Ini charger-nya. Jadi ini dia yang udah dibongkar. Sudah dibongkar semuanya ya. Ini. Bagian handlenya. Filternya. Ini filter juga. Ini baterainya. Ini baterainya. Ini cleaningnya. Ini cleaningnya. Ini adapternya. Ini adapternya. Dan ini sikatnya. Ini adapternya. Ini dust collectornya. Dan ini. Ini charger-nya ya. Oke. Oke. Ini sangat gampang ya. Perlu waktu. Hanya tiga menit saja kita bisa bongkar dia. Bongkar semuanya. Dan kita bisa bersihkan. Dan bagus banget ini. Ini pasalnya banget nih ya. Kita bisa bongkar semuanya. Oke. Sekarang kita udah bongkar semuanya. Spare part-nya ini. Dengan mudah ya. Cepat sekali kita bongkar. Sekarang kita akan masuk kembali. Setelah kita bersihkan semuanya ini. Spare part-sperare part-nya kita bersihkan. Dan jangan lupa yang ada O-ring-O-ring-nya ya. Ini ada O-ring. Jangan lupa kita kasih. Vaseline. Sini Vaseline juga. Biar nggak serot dia. Semuanya O-ring-O-ring akan serot-selin. Dan biar dia nggak bocor ya. Oke. Di sini dia ada wiring. Yang untuk. Koneksinya ke sini ya. Sekarang kita akan pasang. Kembal kita pasang. Yang paling gampang itu udah di baterai dulu. Kita pasang. Ya. Masukkan aja. Terus kita baut dia. Yang panjangnya ini. Juga kembalkan. Dan sekurang perpiliknya. Yang pendek. Yang... Mana ya? Bangin depan. Di sini ya. Di sini ya. Oke. Masukkan. Jangan dia Oke Ini sudah selesai Sekarang kita pasang ini Kita pasang ini Jangan lupa filternya dulu kita pasang Filternya Pasang filternya Oke sudah selesai Kita pasang Dari bawah ya Dari bawah Cantor ke atas Tekan aja Oke ini sudah selesai Terus kesambung lagi dengan adapter Adapter drainnya Masukin dua dulu Di sini Terus tekan dia Sudah selesai Terus pasang filternya Housingnya ini Chambernya Chambernya itu dari sini ya Maksudnya gini ya Masukinnya Ini nya untuk kantor Terus kita klik sini ya Tapi ini dibuka dulu nih Ini dibuka dulu Dibuka dan ini ditekan Sampai klik Ya ini sudah selesai Ya ini sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai ini Oke guys demikianlah review dari kami Rona Tech Mengenai cara membersihkan Atau maintenance nya Dyson Semoga informasi ini bermanfaat Dan berbeda Tentang semuanya Jika Anda menyukai video ini Please like dan komen Jika Anda ingin bertanya Seputar bagaimana cara Maintenance nya Vacuum cleaner ini Oke guys Sampai ketemu lagi Dengan kami selanjutnya See you on the top guys Bye Bye